Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korosletik listrik 4 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Abdul Rahman Hakim, Kota Medan, Ludes terbakar. Sudah setahun terakhir kondisi jalan di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang rusak para. Seorang warga meninggal dunia akibat terjatuh dari sepeda motor. Meriahkan hari kemerdekaan Indonesia, warga dusun 7 Kabupaten Deli Serdang hias gapura yang jadi pintu masuk ke kampung. Kondisi jalan di kawasan Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang mengalami kerusakan parah. Tidak hanya menyulitkan pengendara yang melintas, kerusakan jalan ini juga sering menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh. Bahkan pernah mengakibatkan warga meninggal akibat terjatuh dari sepeda motor karena lubang jalan. Kondisi jalan di kawasan Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang saat ini mengalami kerusakan yang parah. Saluran air drainase yang tidak baik sehingga mengakibatkan kenangan air di badan jalan berdampak terhadap kerusakan asfal jalan yang membentuk lubang besar. Kerusakan ini semakin diperparah dengan banyaknya truk bertona sebesar melintas di lubang tersebut. Tidak sedikit pengendara-kendaraan yang kesulitan ketika melintas di kawasan ini. Kerusakan jalan yang sudah terjadi selama satu tahun terakhir juga pernah mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor terjatuh dan meninggal dunia. Jika musim kemarau, banyaknya debu yang berhamburan juga menyebabkan gangguan saluran pernafasan. Penyembak rusaknya kenapa ya Pak? Karena banjir, jalan. Karena mobil besar kan, tidak tergantung juga. Jadi macek jalan, lama-lama terbendam ke air. Oh berarti kerusakannya karena banjir dan mobil yang... Nah, karena air tidak ada buangkan airnya. Mobil yang bebannya besar juga? Nah, berlombong lah ya kan. Dan dengan kerusakan jalan ini seperti apa Pak? Mengganggu nggak? Mengganggu banget lah. Kalau yang Bapak rasakan apa kira-kira? Ya, karena Tenggara lain macet jalan, berdebu banyak gitu. Karena agak sulit dia, jalan. Bola-balik. Nggak sekali aja. Semalam itu mobil macet, nyukl balik. Mobil besar. Berarti sudah sering terjadi? Ya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang peduli dengan kondisi jalan yang semakin parah ini. Apalagi, jalan ini merupakan salah satu akses menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Mohd Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang, penjualan pohon pinang di kota Medan mulai merangkak naik. Seorang pedagang pohon pinang di kawasan Medan Denai mengakui penjualan pohon pinang tahun ini meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya. Kemerian Pesta Rakyat menyebut perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini mulai terlihat. Hal itu ditandai dengan bertambahnya jumlah pesanan pohon pinang di beberapa daerah di kota Medan, khususnya di kawasan Medan Denai. Di tempat ini harga pohon pinang cukup terjangkau. Pedagang juga memberikan bonus bagi pembeli yang membeli pohon pinang lebih dari satu batang. Pedagang memasang harga pohon pinang bervariasi mulai dari Rp150.000 per batang hingga Rp500.000. Seorang pedagang mengaku pesanan pohon pinang tahun ini meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya. Seolah ada peningkatan Pak untuk merayakan kerah antusias masyarakat banyak untuk membeli pinang. Di samping itu pula pohon pinang ini harganya bersetitar. Kalau dia mengambil satu harganya tetap, kalau dia mengambil dua bisa kita kurangi. Untuk masyarakat-masyarakat yang berada di tempat kami, S.M. Mendala 3. Pak, persatu pohon pinangnya kalau dibeli masyarakat itu berapa? Kalau dia bersatunya tengok-tengok juga Pak, kalau yang kecil dia seharga Rp400.000, kalau yang besar seharga Rp500.000. Ya, keuntungannya bagaimana kita bilang Pak? Itu lebih dan kurang. Ya, Alhamdulillah Pak, bisa untuk makan Pak dan untuk anggotas yang bisa kita bagi-bagi Pak. Tidak, tahun ini agak meriah, lebih meningkat. Berapa persen Pak? Lebih meningkat sekitar 50%. Panjat pinang merupakan tradisi warga yang dikemas dalam bentuk rangkaian perlombaan untuk mengisi peringatan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Mamat Hamdani melaporkan dari Medan. Memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024, masyarakat dusun tujuh desa Bandar Kipa, Kabupaten Dali Serdang, bergotong royong memperindah Gapura yang menjadi pintu masuk ke dusun mereka. Selain memperbarui tampilan warna cat, warga juga menampilkan kalimat motivasi untuk selalu menjunjung tinggi rasa persatuan. Banyak cara bisa dilakukan untuk memperlihatkan perayaan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Di dusun tujuh desa Bandar Kipa, Kabupaten Dali Serdang, warga melakukan berbagai inovasi pada tampilan cat warna di tembok Gapura yang merupakan pintu masuk ke dusun mereka. Tak hanya berganti warna, Gapura juga dihias dengan burung Garuda di bagian atas, serta butir-butir Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Di setiap dinding pintu masuk juga dihiasi dengan kalimat motivasi untuk mengajak warga tetap menjunjung tinggi rasa persatuan, meski berbeda pendapat dan pilihan. Kepala dusun tujuh desa Bandar Kipa menyatakan, agar tetap semangat menyambut pesta kemerdekaan Indonesia, tampilan motif Garuda selalu diganti setiap tahunnya. Biasanya persiapan untuk menyambut hari kemerdekaan itu sampai berapa hari, Pak? Kalau di sini, Bang, paling cepat 4 hari. Penyiapannya dari ngecat sampai siap selesai, biasanya paling cepat 4 hari. Ini saat ini untuk jalan 3 hari. Kesulitan dan kendala sendiri yang dihadapi? Cari motifnya, Bang. Karena setiap tahunnya selalu berubah-berubah. Tidak seperti tahun yang sebarang kemarin, nah ini tahun ini berubah lagi. Warga berharap dengan bertambahnya umur kemerdekaan Indonesia saat ini, Indonesia dapat semakin maju dan selalu menjunjung tinggi rasa persatuan, meski berbeda dalam keyakinan dan pilihan kepemimpinan. Mamat Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tersebut mengakhiri berita medan hari ini. Saya Teatrika Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!